Intro Hai semua, kembali lagi bersama keluarga Kunci Koper Setelah menikmati dinginnya Sembalun, badan udah kembali segar Kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa Dari Sembalun, kita berangkat pagi saat udara masih fresh Jadi bisa menikmati jalanan pagi menuju ke Pelabuhan Kayangan Dari Sembalun ke Kayangan, perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam Karena masih pagi, jadi jalanan belum terlalu rame Sampai di Pelabuhan Kayangan, kita langsung bisa beli tiket di loket saat kita masuk itu Transaksi pembelian tiket menggunakan e-money Jadi pastikan teman-teman menyiapkan terlebih dahulu ya Begitu tiket beres, kami langsung disuruh masuk ke Pelabuhan Kebetulan gak ada antrian dan kapal udah siap untuk berangkat Jadi kami diarahkan untuk langsung masuk ke kapal Oh iya, untuk teman-teman yang mau nyeberang dari Kayangan ke Puntotano Gak perlu khawatir untuk keberangkatan kapalnya Karena menurut info, kapal di lintasan Kayangan Puntotano Beroperasi selama 24 jam Untuk harga tiket kendaraan plus penumpang Harga per 5 Oktober 2022 adalah Rp530.000 Begitu masuk ke kapal dan mobil kami sudah terparkir Kami naik ke atas kapal untuk cari tempat duduk Untuk tempat duduknya tidak bernomor ya teman-teman Jadi penumpang bebas untuk mencari tempat duduk Sebelum kapal berangkat, di atas kapal masih banyak penjual yang menjajakan jualannya Jadi untuk teman-teman yang mungkin butuh cemilan atau makanan Bisa belanja dulu kepada para penjual Karena di dalam kapal kurang ada udara segar Jadi kami memutuskan untuk duduk di luar Awalnya mau duduk di dek atas Tapi panas banget pemirsa Di dalam itu sebenarnya ada AC Tapi gak tau kenapa itu AC gak kerasa sama sekali Jadi udaranya panas gitu Jadi kami mencari kesejukan di luar ruangan Menyebrang dari kayangan ke Puntotano Membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam Tergantung cuaca saat itu Duduk di luar menikmati udara segar Dan pemandangan keren seperti ini 1 jam setengah gak bakal berasa deh kayaknya ini 1 jam setengah berlalu Pelembuan Puntotano sudah terlihat di depan sana Alhamdulillah waktu kami nyebrang Cuaca sangat bersahabat Kami langsung turun ke mobil Dan siap-siap untuk keluar kapal Dan kami pun sampai di Pulau Sumbawa Keluar dari Puntotano Kami berencana untuk menyebrang sebentar ke Kanawa Island Dan beberapa hari yang lalu Aku udah sempet cari-cari info Gimana carinya nyebrang ke Kanawa Akhirnya aku dapat kontaknya Pak Arifin Beliau ini punya kapal yang biasanya disewakan Untuk menyebrang ke Kanawa Untuk harganya Kalian bisa hubungi Pak Arifin langsung ya Nomernya aku taruh di kolom deskripsi di bawah Begitu bertemu dengan Pak Arifin Kami langsung menuju ke Dermaga Yang biasanya digunakan untuk menyebrang ke pulau-pulau kecil Di sekitar situ Langsung deh kami nyebrang siang itu juga ke Kanawa Begitu sampai di Dermaga Untuk menyebrang ke Kanawa Kita langsung menuju ke kapalnya Pak Arifin Terima kasih telah menonton! Berjalanan ke Kanawa Membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena saat ke Kanawa Kami datangnya weekday Dan siang hari pula Jadi pulaunya agak sepi Kalau weekend biasanya cukup rame Kata Pak Arifin Bahkan banyak yang camping juga Duduk-duduk sebentar sambil istirahat Dan menikmati indahnya Kenawa Kenawa hanyalah pulau kecil Dengan luas sekitar 15 hektare Berkunjung ke pulau Berkunjung ke pulau Kenawa Kita akan disambut dengan hamparan pasir putih Dan padang savana dengan ilalang-ilalang yang tinggi Pulau ini juga memiliki bukit kecil Yang cocok untuk menikmati momen matahari terbit atau tenggelang Karena kami datangnya siang-siang terik Jadi kami gak naik-naik kesana Apabila kita datang saat musim hujan Padang rumput di Kenawa akan berwarna hijau Sedangkan jika datang saat musim kemarau Padang rumput ini akan berwarna coklat Karena kita datang saat ada hujan sedikit Jadi rumputnya ada hijau-hijau sedikit dan banyak coklatnya Bagaikan surga kecil yang menawarkan pesona alamnya Di pulau ini kita tidak hanya dapat menikmati Pemandangannya yang luar biasa Tetapi juga dapat melakukan berbagai hal menarik Seperti memancing, trekking, camping, bahkan snorkeling Jadi kapan mau berkunjung ke Kenawa? Terima kasih telah menonton! Selesai mengunjungi Kenawa yang indah Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bima Untuk selanjutnya menyebrang ke Labuan Bajo Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai perjalanan kami Sampai ketemu di perjalanan berikutnya Terima kasih telah menonton!